It's fresco, Leo, mordiéndose los dedos, llegan casi hasta los nodillos, con lo que ve, es difícil que para Martino no. Inter Miami kembali melakoni lanjutan Mayo League Soccer 2023 dengan melawan New York City di Stadion DRV PNK. Pada Sabtu 30 September 2023, waktu setempat, atau Minggu pagi hari waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai tuan terubah, Inter Miami memperlukan kemenangan untuk menjaga asal mereka, bisa lolos ke babak playoff seri terakhir MLS musim ini. Adapun, New York City juga tak boleh kehilangan poin apabila tempat mereka. Di babak playoff, seri terakhir tak mau dicuri oleh klub lain. We can say the same about tonight as it's back to the business of the regular season. Jayson off to the races, four into the attack. Jayson for New York City, Baccarat, got a foot to it. No turns plays this ahead, Baccarat racing onto this ball. Consensually, Baccarat off the left foot fires and miss the net. But he's in the danger area again, his second shot. Namun, di saat Inter Miami membutuhkan kemenangan, mereka justru tampil tanpa meja bintang asal Argentina, Lionel Messi. Lionel Messi sama sekali tak terlihat dalam starting line-up The Herons. Lampulgan juga tidak tampak dibangku cadangan Inter Miami, sehingga dipastikan tak mungkin turun dalam pertandingan kali ini. Messi terlihat menonton perandingan bersama Jordi Alba di kursi VIP sambil menggunakan baju berwarna merah muda. Tim tamu tampil sangat efektif dan sering membahayakan gawang tuan rumah. New York City mampu melepaskan tujuh tembakan, meskipun tak ada hatupun ke arah gawang Inter Miami. Adapun Inter Miami malah hanya mampu menciptakan empat peluang ke gawang tim Aswarnik Giosing. Itupun semuanya tak ada yang tepat mengarah ke gawang New York City. Lini serang The Herons yang dipimpin oleh Leonardo Kompana dan Facundo Farias hanya berkali-kali melepaskan tembakan, tetapi sama sekali tak mengancam gawang Matt Friesick. Dari berbagai peluang yang tak berbuah gol tersebut, kedua tim pun bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Di babak kedua Inter Miami masih tersebut, Terus berupaya membongkar pertahanan New York City. Justru New York City yang mendapatkan peluang emas lebih dahulu pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-51. Momen yang paling tak diinginkan oleh Inter Miami akhirnya terjadi pada menit ke-77. Gawang Drake kalender jebol akibat gol dari Santiago Rodriguez, usai menerima umpan tenangan bebas dari Typhon Guy. Sampai Rodriguez menerima, menerima umpunyai, menerima umpunyai. Rodriguez sempat mengecek dua pemain belakang Inter Miami kemudian melepaskan tendangan kaki kanan dari sudut sempit di sisi kiri gawang kalender. Dembakan Rodriguez ke tiang dekat sangat keras dan tak mampu diantisipasi dengan baik oleh kalender. Jodol Messi yang ikut penonton pun terekam kamera seperti tak senang dengan permainan TV-nya tersebut. Messi jengkel dengan kelakuan dekat kanya yang kerap melakukan blunder hingga gagal meraih kemenangan. Usai kebobolan Inter Miami terus-terusaha untuk menyamakan sekedudukan. Hasilnya Deherons berhasil menyamakan sekedudukan pada masa injury time tepatnya di menit ke-90 plus 5. Menerima umpun sepak poncok dari Robert Tyler, Thomas Avila melepaskan sundulan ke sisi kiri gawang New York City yang tak mampu dijangkau oleh Matt Frazee. Gul tersebut sekaligus menutup perandingan dengan skor sama kuat satu sama untuk ke-90. Dengan hasil ini, Termiami hanya memperoleh satu poin dan gagal meraih kemenangan dalam tiga laga beruntun di berbagai kompetisi tanpa bantuan Liru Messi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!